Kelup lagi, sembur lagi, sembur lagi. Berapa kali? Empat kali. Kalian bisa pasti mendukung dan menghormati rumput. kita berbicara bersama Pak Heri. Seperti itu, dulu beliau punya pelanggan. Mereka berbicara bersama Pak Heri. Kelamatan suatu! Dulu beliau punya pelanggan. Cuci terus dijemur, Jemur jangan yang panas-panasan, Jadi angin-angin-angin saja. Jemur yang panas! Jemur, jangan jauh. Belawuk! Buat siapa? Di samping ramah lingkungan ternyata menggunakan warna alam itu bahannya mudah didapat. Kita tidak tergantung dengan orang lain, kita tidak tergantung dengan kondisi alam. Di samping ramah lingkungan ternyata menggunakan warna alam itu bahannya mudah didapat. Selain B3, dia juga bersifat karsinogenik, dalam artian menyebabkan kanker. Kita juga konsen ke arah sana. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemungkinan tertentu ya, karena harganya lebih mahal. Mungkin bahannya mahal, prosesnya juga memerlukan waktu lama. Jadi mungkin agak tersendat-sendat untuk membuat warna alam ini. Cukup menarik. Mungkin tinggal harganya saja nanti dibandingin. Kalau memang lebih kompetitif, saya rasa akan mengambil yang ekopatik. Di sini kami mencoba membuat semacam awareness campaign. Dan juga bagi publik agar mereka tahu bahwa ini loh industri batik. Bagaimana pembuatan batik yang sebenarnya dan apa yang kita lakukan di proyek ini untuk membuat mereka lebih ramah lingkungan. Jangan lupaai tersendat kembali yang mencoba. Terima kasih.